Dari detail game si biji kuda, sampai dengan bisa ditemukan jika player kepala batu. Berikut 15 detail game paling kocak. Yang pertama di dalam game Gadoff for Ragnarok, pada saat boss fight melawan Thor, terdapat momen ketika Kratos meninju Thor, sampai giginya copot satu dan setelah itu membuangnya. Dan pada titik ini hampir semua orang pasti mengira jika gigi itu akan hilang, karena memang pada dasarnya tidak ada sesuatu yang terlalu penting dengan benda kecil tersebut. Tapi tunggu sampai kalian kembali ke tempat yang sama, setelah menamatkan story game. Karena di sana kalian masih dapat menemukan ini. Next di dalam game Assassin's Creed Origins, jika Kang Bayek terlalu lama terkena sinar matahari di padang pasir, imbasnya membuat dia akan berhalusinasi, seperti melihat penampakan oasis, ikan yang jatuh dari langit, hujan tikus, dan bahkan versi dirinya yang telah koid. Dan game yang dikenal mempunyai tingkat kedetailan yang tinggi, salah satunya adalah game Red Dead Redemption 2. Karena saking realistisnya, biji kuda di game ini pun juga akan berubah bentuk, tergantung kondisi suhu, yang dimana akan terlihat normal jika kondisi hangat. Sedangkan jika berada di kondisi dingin, si biji akan menciut. Masih di game RBR 2, ketika Arthur terdampar di Pulau Guarma, dan terlalu lama terpapar sinar matahari, imbasnya akan membuat kulitnya terbakar, atau dengan kata lain, dia terkena sender. Masih di seputaran game buatan Rockstar, tepatnya di dalam game GTA San Andreas, pada saat misi Green Goo. Jika CJ sedang kelebihan barat badan pada saat Akhla menjalankan misi, sebuah katsin alternatif akan muncul, yang memperlihatkan CJ di roasting oleh The Truth, karena kurang berolahraga dan makan sembarangan. Dan memang pada misi ini, CJ diharuskan lincah dalam bergerak, karena harus berhadapan dengan pasukan bersenjata yang terlatih, serta dia juga harus menerbangkan jetpack, yang cukup sulit dikendalikan jika dia terlalu mengembang. Dan untuk detail game kocak lainnya, bisa kalian temukan di dalam game Sleeping Dogs, karena jika kalian mencuri sebuah mobil taksi, dan setelah itu memarkirkan mobil di pinggir jalan selama beberapa saat, pada akhirnya seorang NPC akan salah paham, dan malah mengira jika kalian adalah sopir taksi. Dan bahkan yang lebih lucunya lagi, bisa kalian temukan di dalam game Fahrenheit, tepatnya pada chapter 9, pada saat Lucas Kane sekarakter utama sedang mengalami masalah, yang imbasnya membuat dia pening dan sakit kepala. Terdapat opsi untuk memberi Lucas obat penkiller, atau penghilang rasa sakit, yang disertai sebuah larangan, untuk tidak meminum alkohol setelah mengkonsumsi obat tersebut, sama dengan aturan di dunia nyata. Tapi yang paling kocak, jika kalian mengabaikan larangan itu, dan mengarahkan Lucas menuju ke dapur untuk meminum alkohol, ini akan terjadi. Dan detail kocak karena salah makan lainnya, bisa kalian temukan di dalam game Plant vs Zombie. Walaupun sangat jarang terjadi, karena memang hanya bisa ditemukan di versi konsol, terkadang kalian dapat melihat para zombie terkena alergis, yang dengan kata lain mereka akan mati, jika mencoba untuk memakan tubuhan kacang, seperti walnut atau tolnut. Dan pada tahun 2022, Fortnite melakukan kolaborasi dengan nabang The Rock, dan menariknya developer game Fortnite, harus menambahkan dua tulang tambahan, di bagian alis The Rock saat pembuatan karakter modelnya, yang bertujuan agar dia bisa melakukan pose ikonik ini. Dan detail dari game yang berkolaborasi dengan tokoh papan atas lainnya, bisa kalian temukan di dalam game Multiversus, karena di game ini jika kalian bermain sebagai LeBron, dan setelah itu menahan tombol attack saat dia tidak memegang bola basket. Kalian dapat melihat dia melakukan ini, yang dimana merupakan pose serupa dari meme populer LeBron James. Dan untuk yang satu ini bisa ditemukan jika kalian adalah orang yang baik, tepatnya di dalam game Just Cause 4. Jika kalian menghajak mobil selagi masih ada orang di dalam, dia akan meminta dengan sopan agar diturunkan dari mobil. Dan jika kalian menuruti permintaannya, orang itu akan mengatakan hal ini. Kembali ke series game GTA, tepatnya di dalam game GTA 4. Jika Niko tersasar di tengah lautan, dan menelpon 911 untuk mendapatkan pertolongan, operator akan bertanya tempat Niko berada, dan yang bikin lucu adalah Niko akan menjawab seperti ini. Dan di dalam game Marvel Spider-Man, pada saat Spidey serang ditembaki, jika kalian menggunakan foto mode dan men-zoom kamera ke arah objek rudal tersebut, kalian dapat melihat tulisan ini, yang jika diartikan, dijamin dapat membasmi laba-laba. Dan untuk detail yang satu ini bisa ditemukan jika player memang suka cari gara-gara, tepatnya di Mother Base atau markas utama Metal Gear Solid V. Terdapat sebuah tanda yang memperingatkan kepada orang-orang sekitar, agar berhati-hati karena markas sedang dalam pembangunan ulang, yang dimana disebabkan penyerangan dalam game sebelumnya. Tapi jika kalian mengambilkan peringatan tersebut, ya... Dan yang terakhir masih di game Marvel Spider-Man, setelah Spidey mengalahkan Kingpin pada awal game, terdapat momen ketika dia mengatakan hal ini. Dan lucunya jika kalian men-zoom kamera menggunakan foto mode, ke arah dada Spidey pada saat dia bertelanjang dada, kalian dapat melihat ini. Yap, satu, dua, tiga. Dan itulah 15 detail kocak di dalam game. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya.